Intro Selamat siang teman-teman in kilo seluruh Indonesia yang saya hormati Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai kontrak langsang Sesuai dengan Permen 07 2019 Bahwa salah satu jenis kontrak adalah kontrak langsang Yang sering terjadi kekeliruan Sebenarnya di kontrak langsang di Permen 07 itu jelas Bahwa kontrak langsang itu adalah berdasarkan output dan keluaran Sehingga seharusnya penawaran kontrak langsang itu hanya berupa output dan keluaran saja Kemarin bersurat ke Menteri PU Seki Dirjen Bidang Konstruksi Untuk menanyakan kontrak langsang Dan salah satu item jawaban dari surat dari Pak Rizjen Yang menurut saya cukup sesuai dengan Permen 07 Bahwa untuk kontrak langsang itu Dokumen biaya cukup menyebutkan keluaran atau output dan biaya total di setiap keluaran Sedangkan rincian tidak diperlukan Rincian hanya diperlukan pada tahap klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya Ini disini Jadi teman-teman kalau menerbukan kontrak langsang Nawarnya berdasarkan output saja Gelondongan saja Rincian tidak perlu dimasukkan Rincian dibutuhkan waktu klarifikasi negosiasi dan biaya Tolong sebarkan ini ke semua teman-teman Untuk waktu menawar kontrak langsang Sehingga tidak terjadi ambigu waktu pemeriksaan Karena rinciannya tidak kita tawarkan dalam kontraknya Itu hanya untuk membuktikan di klarifikasi dan negosiasi Untuk membuktikan satu remunerasi masalah remunerasi minimal Sedangkan klarifikasi dan negosiasi untuk menentukan harga pasar untuk direkos Sekian dan terima kasih Semoga penjelasan ini berguna bagi teman-teman di seluruh Indonesia Terima kasih